selamat menikmati di channel Oyen GG di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua Battletroke Devon ayo langsung aja ke alurnya aku mungkin harus pergi suara Xio Yen tiba-tiba terdengar menakuti Xia Seng Hui dan Long Yi membuat mereka terkejut dan melompat kaget bersamaan tuan muda Xio kenapa kamu ada disini Xio Seng Hui bertanya dengan heran Long Yi segera berdiri dan menatap Xio Yen dia siap mengikuti Xio Yen kapan saja duduklah Long Yi ayah ingin berbicara dan dengarkan baik-baik kali ini ayah ingin pergi ke suatu tempat dan ayah hanya bisa pergi sendirian kali ini jadi saya harap anda bisa mengerti namun ayah pergi untuk sementara waktu kata Xio Yen meskipun Long Yi tidak berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu tatapan matanya yang sedih sulit disembunyikan ayah aku tidak takut mati dimanapun aku ingin pergi dengan ayah Long Yi segera berkata dengan keras walaupun tempat ini sudah sepi tetapi suara keras Long Yi yang tiba-tiba menarik banyak mata yang tidak baik Long Yi duduk dulu ayah tidak akan pergi terlalu lama tapi ayah harus pergi seperti yang telah kamu lihat jika bukan karena bantuan semua senior kali ini kita mungkin telah mati di pertempuran sebelumnya kita tidak bisa seperti ini untuk kedua kalinya semuanya terjadi karena ayah Long Yi saya mengerti niatmu tapi terkadang saya tidak bisa menahan diri walaupun Long Yi tidak mengerti tapi dia hanya tahu Sioyen akan pergi lagi berapa lama ayah akan pergi meskipun Long Yi tidak pernah waspada dia jauh lebih dewasa dari sebelumnya dan dia masih mengendalikan emosi batinnya ratusan tahun jangan berkeliaran selama periode ini tetaplah di alam dewa kuno dan tunggu aku kembali kata Sioyen dan menepuk bau Long Yi dengan berat kultifasi tidak boleh diabehkan ayah membutuhkan kekuatanmu tetapi kamu harus menjadi lebih kuat Sioyen berkata dengan serius mata Long Yi penuh dengan keengganan untuk berpisah dengan Sioyen tetapi dia mengerti apa yang dikatakan Sioyen dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan berat Sioyen duduk dengan ekspresi puas di wajahnya setelah tuan muda Sioyen kembali mungkin kekuatan jiwaku akan dapat menerobos ke jiwa alam Sioyen Sioyen memandang Sioyen dan berkata meskipun Sioyen Sioyen menyukai wanita dia menjaga dirinya tetap bersih ada dua jenis orang yang datang ke sini tapi Sioyen tapi Sioyen selalu menjadi tipe pertama adapun bagaimana dia berkultifasi ada beberapa hal yang bahkan dia sendiri tidak bisa jelaskan dengan jelas setelah duduk sebentar Sioyen berdiri dan hendak pergi tapi sebelum pergi Sioyen menoleh dan menatap tahanan roh ada gilatan cahaya di antara alisnya dan hisapan langsung menarik tahanan roh itu masuk apa yang akan kamu lakukan? Tuan anjing aku tidak berjanji untuk bersamamu aku belum selesai mengawasi gadis-gadis di sini aku tidak ingin membunuh seribu pisau mata anjing itu meraung dengan enggan tapi tidak peduli bagaimana dia menolak Sioyen akhirnya membawanya ke pakuda kekusungan roh dan menyegelnya di peti mati dengan klon dari dewa asli meskipun Goyen tampak ceroboh setelah meringkas kejadian sebelumnya Sioyen menemukan bahwa Goyen sebenarnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan ia seharusnya memiliki kekuatan yang sangat kuat ia hanya sengaja berpura-pura menjadi pengecut rupanya cukup pintar untuk menjadi menakutkan Sioyen pasti akan membawanya bersamanya dalam perjalanan ini mata anjing itu tidak bernyawa dan tidak memiliki jiwa karena zantua tidak menghentikannya itu berarti dia harus bisa membawa mata anjing itu segera Sioyen menantikan beberapa hadiah yang disebut prinsip timbal balik dan mulai mengunjungi beberapa kakak tertuanya satu persatu tak satu pun dari mereka yang selamat Sioyen pertama kali menemukan Rancang dan Yefeyu dan mengucapkan banyak kata yang menyentuh seolah-olah kepergian Sioyen pergi ke gunung pedang dan lautan api dan kata-katanya gelisah aku pergi, aku khawatir perjalanan ini Sioyen menghela nafas panjang kakak Rancang dan kakak Yefeyu akan sangat bagus jika Anda bisa membantu saya sedikit sayangnya, Permesuri juga memberi saya baju besi pertahanan yang kuat yang memberi saya kepercayaan diri Rancang dan Yefeyu mendengarkan dia juga penuh emosi di bawah kata-kata menyentuh Sioyen seolah-olah dia berada dalam situasi neraka Rancang mengeluarkan bola dewa pengunci dan Yefeyu memberi Sioyen serangkaian gelang 6 segel bola pengunci dewa ini dapat menjebak orang kuat di bawah keabadian selama 100 hari setelah gelang 6 segel diaktifkan itu dapat memberikan semua peningkatan atribut dan dapat diaktifkan hingga 3 kali Sioyen menangis karena rasa terima kasih membuat Rancang dan Yefeyu merasa bahwa apa yang mereka berikan bahkan sedikit ringan Sioyen tidak berhenti di sini setelah mengucapkan selamat tinggal pada Rancang dari Yefeyu dia menemukan Liu R lagi melihat Liu R Sioyen menghela nafas dengan menyesal seolah menghadapi musuh yang tangguh kakak Liu aku harus pergi aku takut perjalanan ini Sioyen berkata aku mengerti ini benang emas pembunuh Liu R menyerahkan tiga kotak kepada Sioyen dan mengambil benang emas untuk membunuh Sioyen menangis lagi tetapi Liu R acu tak acu mungkin dia emosional pada saat pertama tetapi dia terbiasa setelah banyak jebakan kemudian Sioyen menemukan tiga dewa dan memberinya anggur yang enak dia segera menangis lagi tiga dewa aku harus pergi aku khawatir perjalanan ini setelah beberapa kata ketiga dewa itu tampak usuk dan mereka mempersembahkan harta mereka dengan suka rela Kartu Yusu Shen Luoyen Hu Xiang Feng ketiga dewa memberi Sioyen semua harta serangan berkualitas tinggi dan Sioyen sangat bersyukur sesaat penampilannya bergerak dan ketiga dewa itu sepertinya merasa saat ini sepertinya apa yang mereka berikan sebagai hadiah ringan kakak terakhir Sioyen sudah menangis sebelum melihat Kei Yun dan Kei Yun kaget saat melihatnya kakak tertua aku pergi aku takut perjalanan ini melihat penampilan Sioyen Kei Yun langsung mengerti niat Sioyen baik dia dan Liu R telah ditipu oleh Sioyen lebih dari sekali jika tidak anda akan kehilangan identitas anda jadi anda harus mengambilnya lonceng di masa-masa awal sembilan dering dapat menguncang para dewa Kei Yun memberi sesuatu terima kasih kakak tertua setelah menerima harta Kei Yun kepahitan di wajah Sioyen segera menghilang dan dia segera pergi setelah menyapa Kei Yun memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya dan hatinya penuh dengan perasaan campur aduk saat ini setelah menerima hadiah saya akan menunjukkan kartu saya secara langsung jadi saya tidak akan berpura-pura lagi setelah berhasil menerima hadiah dari beberapa kakak tertuanya Sioyen tersenyum gembira mencubi dagunya dan bersiap untuk kembali ke halaman untuk mencari ketiga istrinya tetapi setelah memikirkannya dia berhenti sejenak dan melihat ke tengah halaman kuil kuno dari aula utama berjalan ke aula utama yang mulia permesuri ada di sana dan tangisan sengsara Sioyen datang dari aula utama yang mulia aku akan pergi aku khawatir aku khawatir perjalanan ini serta serangan dengan lebih kuat dengan itu secara alami saya akan lebih percaya diri bukan? permesuri tertegun sejenak lalu menatap Sioyen dan tiba-tiba tersenyum tertawa sangat cemerlang wajah cantik luar biasa terakhir dari mana asalnya kecakapan memainkan pertunjukan permesuri apakah anda tahu seberapa banyak penderitaan yang saya alami selama ini? Sioyen berpura-pura sedih dan permesuri melihat kemeja pavilion segera berbalik seorang wanita datang dengan piring emas dan permesuri membuka gulungan apakah anda ingin membacanya? ini sangat hati-hati kamu dapat memeriksa apakah ada kesalahan kata permesuri dan menyerahkan gulungan itu kepada Sioyen Sioyen juga sedikit penasaran mengambil gulungan itu dan memandangi gulungan itu dengan rapat dikemas kata pada gulungan Sioyen hanya merasa kulit kepalanya mati rasa hampir semuanya didokumentasikan nah aktingnya tidak bisa dilanjutkan pavilion Gianji telah dengan jelas merekam semua yang terjadi termasuk pertemuan pribadi antara Sioyen dan istri-istrinya dan yang terburuk adalah bahkan ada catatan dari waktu ke waktu sebenarnya tidak perlu terlalu teliti Sioyen merasa tidak enak dan dia tidak memiliki privasi sama sekali di depan pavilion Gianji jika bukan karena itu aku khawatir anda akan mati secara tragis di tangan rumah surgawi kali ini ratu mengangkat alisnya dan berkata Sioyen terdiam sepertinya dari sudut pandang ini ini bukan mengintip tapi semacam perlindungan itu saja ini tidak penting masalahnya setelah berbicara lama kuncinya adalah apakah ratu akan memberikan hadiah atau tidak apakah kamu masih menginginkan sesuatu ayo mendekat dengan tubuh selirmu itu juga untuk meninggalkan kenangan saat anda pergi setelah berbicara sang ratu mengangkat jari rampingnya seperti batu giyok lembut seputih susu dan memasang jepit rambut sanggul emas diangkat perlahan jepit rambut ini diberikan kepadaku oleh yang mulia ini disebut jepit rambut kaca naga dan ponik awalnya berisi tiga kekuatan dari yang mulia sayang sekali aku sudah menggunakan dua diantaranya dan sekarang hanya tersisa satu jika tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan anda dapat menggunakan jepit rambut ini setidaknya dapat menyebabkan cedera parah dan tidak dapat diperbaiki untuk sementara waktu permaisuri berkata perlahan mata sioyan langsung cerah ketika dia mendengarnya jika demikian jepit rambut berlapis naga dan ponik ini adalah kartu truf terbuat sioyan saat ini terima kasih yang mulia permaisuri sioyan mengepalkan tinjunya dan segera maju untuk mengambil jepit rambut emas di tangan permaisuri permaisuri memadang sioyan yang telah mengelurkan tangannya dengan senyum di wajahnya dan ketika dia menutup tangan giyoknya terlapak tangan sioyan kosong pada saat yang sama permaisuri memegang terlapak tangan sioyan dan menariknya dengan tangan yang lain sioyan terkejut kekuatan yang kuat datang dari terlapak tangannya seluruh sosoknya segera kehilangan keseimbangan dan bergegas menuju permaisuri permaisuri tidak menghindari apapun melihat sioyan yang bergegas ke arahnya mereka tidak memihak dan bibir mereka bersentuhan mata sioyan berangsur-angsur melebar tetapi ratu menutup matanya dengan ekspresi senang sioyan berhenti dan segera berdiri menatap permaisuri dengan ngeri dan mundur beberapa langkah gadis ini terlalu bodoh yang mulia tolong hargai dirimu sendiri jika kamu masih seperti ini wajah sioyan penuh amarah jelas sedikit tidak senang adegan ini juga membuat lebih dari 100 orang di aula yang mengelola pavilium gianji di mata mereka ratu yang selalu tegas tidak pernah karena tidak pernah dekat dengan pria manapun situasi ini secara alami mengejutkan mereka jika masih seperti ini apa yang anda inginkan permaisuri memandang sioyan yang marah tidak hanya dia tidak marah tetapi matanya juga menunjukkan minat yang kuat maaf saya tidak ingin jepit rambut ini sioyan tampak tidak senang berbalik dan tidak pergi sioyan berbalik dan ingin mengambil langkah tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali permaisuri perlahan berdiri dan mendekati sioyan matanya yang indah melengkung ke dalam bulan sapit memegang terapak tangan sioyan lalu letakkan jepit rambut semakin kamu menolak semakin aku menyukainya aku akhirnya mengerti bagaimana rasanya ketika yang mulia berusaha sekuat tenaga untuk mengejarku ternyata beberapa hal lebih menarik ketika kamu tidak bisa mendapatkannya permaisuri memandangi sioyan yang tidak bergerak sambil tersenyum sioyan sangat gugup hingga dia mulai berkeringat segera permaisuri melambekan tangannya dan tekanan untuk mengendalikan sioyan menghilang setelah menarik nafas panjang tubuh sioyan perlahan relax permaisuri berjalan perlahan dan tidak pergi ketika tiba-tiba sioyan mengelurkan terapak tangannya meraih pergelangan tangan cerah permaisuri dan memancarkan aura dingin dan keras dari sioyan yang mulia tanpa izin saya mulai sekarang anda tidak dapat melakukan ini apakah anda mengerti sioyan menoleh tidak ada jejak main-main di matanya dan dia menatap wajah permaisuri dengan sangat serius ekspresi wajah yang terakhir juga membeku dan setelah berbicara sioyan mengibaskan pergelangan tangan permaisuri dan melangkah pergi melihat bagian belakang sioyan pergi sang permaisuri membeku di tempat dan baru kembali sadar setelah beberapa saat sudut mulutnya perlahan terangkat dan senyum cerah muncul di wajahnya ada kemajuan anda berani marah padaku sioyan telah melangkah keluar dari aula saat ini terengah-engah setelah melangkah keluar melihat jepit rambut kaca naga dan ponik di tangannya matanya masih tidak bisa menyembunyikan cahayanya tetapi jika dia melihat reaksi ratu dia mungkin akan sangat marah hingga muntah darah ini memang agak tidak tahu malu tapi harta yang diberikan oleh kakak laki-laki dan permaisuri terlalu menggoda dan harga diri tidak berharga di depan harta mendapatkan jepit rambut kaca naga dan ponik dengan ciuman itu bukan kerugian permaisuri menciumnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun tetapi dia bahkan mendapatkan jepit rambut kaca naga dan ponik dan akhirnya mengatakan itu bukan kerugian jika berita itu menyebar ke yun mungkin akan mati karena marah setelah kembali ke halaman cailin ketiga gadis itu telah kembali dan saling mengagumi pakaian yang baru dibeli melihat ketiga istri cantik seperti itu so yun juga enak dipandang so yun duduk di gazebo di sampingnya dan mengambil keuntungan dari saat ini dan menempatkannya di depannya satu persatu delapan harta karun aku telah mendapatkan banyak hal kata so yun sambil tersenyum puas air mata yang dia bayar tidak rugi harus dikatakan bahwa dia telah menghasilkan banyak harta terlebih lagi ketika dia menoleh dan melihat ketiga istrinya yang menawan suasana hati so yun menjadi lebih bahagia jika kakak laki-laki melihat so yun sangat bahagia hingga dia hampir menari mereka akan menyesalinya cailin apakah kamu tidak menyentuh ambang dewa pertempuran so yun minum teh dengan nyaman biasanya dia tidak memiliki kesempatan untuk peduli dengan istrinya hanya dalam waktu singkat ini so yun mencoba yang terbaik untuk membuatnya senang